dengan pengagulan saya 4 kali ditolak solusi terakhir yang saya buat adalah menghapus video tersebut channel youtube anda sudah ditulis untuk bergabung program partner youtube dan kini dapat monetize di youtube disitu saya menangis halo teman-teman kali ini kita akan membuat video tentang perjalanan saya selama 2 tahun bermain youtube tentang pantingnya dimana mengubah tema dari kena klaim kena penalti luar biasa perjalanan saya ikuti terus video tersebut oke teman-teman disini saya akan bercerita bagaimana pengagulan saya 4 kali ditolak dimonetize 4 kali pengagulan saya eh 3 kali pengagulan saya ditolak dan ke 4 kalinya baru saya menjadi partner youtube akun saya menjadi partner youtube dan sebelumnya saya ingin mengucapkan dengan kerendahan hati saya yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah support youtube saya tetap dukung channel ini dengan like, subscribe dan komen agar youtube ini dapat berkembang ini saya akan berbagi informasi berbagi cerita kepada teman-teman bagaimana perjalanan saya selama 2 tahun bermain youtube dimana susahnya dimana senangnya dimana perjuangan itu terasa kita puas setelah youtube kita menjadi partner youtube atau sudah dimonetize jadi begini teman-teman awal mulanya saya bermain youtube itu fokusnya di satu tema 2 tahun ya aktifnya 2 tahun yang lalu disitu sebenarnya akun youtube itu sudah ada 5-4 tahun yang lalu namun kita baru fokus ke konten kita menjadi kreator di 2 tahun meren 2 tahun sebelumnya jadi awal mulanya saya main youtube itu ada satu tema yang saya fokuskan yaitu cover lagu cuma 2 tahun yang lalu itu peraturan youtube tidak seketat belakangan ini dan disitu saya belum monetize masih baru-baru aktif di youtube saya buat cover lagu itu ada katakanlah drive ada katakan dengan indah dari peterpen ada yang dari naif terendap laraku itu dan saat itu saya itu rutin kalau salah saya itu per minggu buat video per minggu per minggu per minggu buat cover-cover lagu kemudian terjadilah bencana yaitu klaim hak cipta peraturan youtube itu berbeda-beda per tahun itu berbeda-beda pembaruan peraturan itu ada semakin ketat semakin ketat semakin betat jadi disitulah akun youtube saya hancur pada saat itu masih ada pembagian penghasilan penghasilan tapi itu setelah dia monetize itu ada pilihan di youtube bahwasannya bagi hasil tapi saya coba untuk memilih itu waktu di pengaturannya setelah udah kena klaim hak cipta saya coba-coba dan tak berhasil teman-teman dan sempat saya buat itu mensiasat youtube itu mengambi mengubah suara bahkan mendabalkan suara dari musik gratisnya youtube dengan suara cover lagu saya yang sudah saya buat gitu dan benar-benar hasilnya tetap klaim hak cipta teman-teman disitu saya hancur teman-teman solusi terakhir yang saya buat adalah menghapus video tersebut dari album konten saya dan solusinya adalah itu dan mungkin untuk teman-teman ada yang tahu dan tidak tahu untuk penghapusan video yang terjadi adalah menit jam tayang saya itu hangus menit jam tayang itu hangus tapi subscriber tetap subscriber tetap tapi menit jam tayang itu hangus disitu saya waduh padahal disitu saya sudah habis modal itu teman-teman beli mic beli fokus track itu alat untuk rekamannya beli pop filter bahkan disitu untuk video cover itu saya pakai tim itu ada teman itu namanya adipotografer markasimonsong itu tim untuk pembuatan video bahkan kita ada yang pakai drone itu teman-teman dan hasilnya adalah penghapusan konten penghapusan video dan pada saat itu teman-teman saya saya ini sudah mengajukan monetize itu 4 kali pengajuan untuk menjadi partner youtube itu 4 kali saya akan bercerita satu-satu pada saat itu yang pertama ada sebuah video yang viral punya saya itu dan itulah kopian dari youtube orang ya jaman-jaman itu Irwan Felix baru muncul dan blow up videonya itu naik ratingnya naik itu Irwan Felix semua cover-cover Irwan Felix itu laku saya comot-comotin nih yang udah satu-satu satu-satu saya gabung menjadi album ya laku itu video saya ada viewersnya bahkan viewersnya itu melejut jutaan viewersnya itu di video saya di akun saya di akun saya itu videonya melejut dan bahkan sebelum saya mengajukan itu partner-nya itu itu claim-nya itu banyak-banyak banyak claim-nya dan disitu saya mensiasati lagi untuk mendouble lagu atau audio gratis dari youtube dan hasilnya claim-nya tidak hilang teman-teman dan bahkan setelah rating video yang saya upload itu mengenai Irwan Felix itu naik itu iklannya ada iklan sampai muncul teman-teman cuman memang hasilnya saya pasti jamin itu bukan untuk saya tapi untuk pengklaim dan disitu saya ajukan itu bahasa yang ada disitu adalah konten berulang dan claim makciptanya banyak solusi terakhir adalah menghapus video konten berulang tersebut teman-teman menghapus kembali dan itu pengajuan pertama saya pengajuan kedua pengajuan menurut saya 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 ambil lagi video dari instagram instagram banyak itu saya ambil instagram-instagram orang bahkan yang paling viral di konten saya kemarin itu adalah videonya bangkotman paris yang dari instagram-instagram saya gak tahu ternyata setelah saya telusuri makinan-makin lama video-video yang ada di antar instagram itu ternyata di upload pulang juga di upload lagi di youtube juga di youtube di youtube kontennya bangkotman paris dan disitu itu saya siasati juga saya coba mensiasati dengan mendouble audio gratis bahkan suaranya bangkotman paris itu sampai tidak terdengaran disitu di konten saya itu dan hasilnya saya ajukan monetize itu karena tercapai teman-teman saya ajukan itu pasti tercapai teman-teman setiap pengajuan itu pasti sudah tercapai teman-teman kalau hasilnya itulah untuk kedua untuk kedua kali pengajuan monetize saya itu dan itu konten baru solusi kedua solusi terakhir juga adalah menghapus video tersebut karena konten baru untuk ketiga kalinya pengajuan saya itu begitu juga tercapai 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 ketiga kali namun banyak video yang dari instagram atau video yang saya ulang yang saya ambil dari misalnya ada video viral saya ambil karena dikirim-kirim teman dari WA saya ambil saya coba upload ternyata sudah konten berulang itulah teman-teman itulah pengajuan ketiga saya dan untuk pengajuan pertama itu pengajuan pertama ini teman-teman ini pengalaman saya saya kemarin itu karena mungkin baru di youtube itu saya ajukan dia sore sore hari kita pengajukannya untuk saya klik itu pengajuannya saya tunggu-tunggu saya tahu ini bakal gagal tapi gagalnya dimana saya tahu kalian pertama kali gagal saya itu pengajuannya itu agak lama saya ajukan sore saya tunggu saya tunggu berhari-hari saya tunggu berhari-hari ternyata dua minggu setelah pengajuan itu baru keluar hasilnya dan penolakan yang ada kemudian pengajuan saya yang kedua saya tunggu dia itu hampir tiga hari pengajuan ketiga eh pengajuan kedua itu tiga hari itu ada balasannya bahwasannya konten berulang untuk pengajuan ketiga kali monetize itu saya coba sore hari paginya besok itu sudah keluar hasilnya dan konten berulang juga begitu cerita untuk ketiga tiga kali untuk pengajuan monetize itu gagal untuk setelah tiga kali gagal saya coba lagi menghapus semua video yang saya ambil dari web whatsapp saat saya ambil dari instagram itu saya hapus semua teman-teman dan waktu saya hapus itu semua teman-teman untuk jam pengajuan tayang yang terbaru itu ke 4.000 jam penayanan dan minimal 1.000 subscriber saya hapus semua instagram yang video yang saya temuti dalam instagram saya hapus juga yang dari web teman-teman saya itu dan saya hapus saya hapus teman-teman tau tidak itu jam tayang saya jatuh menjadi 1.400 1.400 jam tayang itu kurangnya 2.600 lagi teman-teman saya hampir kalah semangat saya hampir 2.600 saya berpikir aduh udah kebangkabut udah beli kamera beli laptop beli alat audio untuk cover banyak lagi kemarin sempat punya tim yaitu saya drop teman-teman bisa bayangkan di 1.400 itu kekurangannya 2.600 lagi teman-teman saya coba lagi disitu saya punya teman satu kantor dia membeli youtube juga disitu namanya Ricardo Silaban boleh subscribe nanti teman-teman Ricardo Silaban itu mengenalkan tentang persona dan otoba dan kegiatan trail sepeda banyak teman-teman subscribe Ricardo Silaban Jeno disitu teman saya itu mengajukan dia memulai youtube juga dan disitu dia dengan dia memulai youtube dengan refleks itu memotivasi saya untuk memulai lagi karena kepala tanggung sudah sudah basah kuyuk ayo mandi-mandian mandi hujan mandi basah gitu udah gas ayo terus ke teman-teman udah kepala basah udah sempat terjun ayo fokus lagi bangun lagi saya refleks itu saya seperti ditampar terus seperti menampar sahabat untuk memotivasi itu ayo bangun ayo berdiri ayo tegakkan kepalamu seperti itu dan disitu saya mencoba lagi mengupload video dan real real punya saya itu video real udah ada disupport sama orang rumah istri saya disupport sama anak saya itu saya coba-coba lagi saya coba saya coba upload 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 sampai itu temanya tema saya itu jadi berubah bukan tentang cover lagu lagi tapi tentang kehidupan pribadi saya dan kegiatan saya dan informasi penting yang saya dapat tapi real real itu video original saya dan dibantu sama teman saya rekabus silapan itu ada video yang dari dia juga itu real tapi real itu buatan kita gitu bukan dari bukan konten berulang kembali setelah permohonan saya terpenuhi di seribu jam penayangan itu persyaratan utama untuk seorang youtuber setelah terpenuhi seribu jam penayangan eh sorry di seribu subscriber dan 4 ribu jam penayangan buat teman-teman saya beritahu saya start di monetize itu pengajuan untuk yang keempat kali itu saya dapat subscriber itu sudah 3 ribu sudah 3 ribu teman-teman bahkan nah videonya ada yang ada yang naik ada yang tidak naik ada yang blow up cuma drill setelah terpenuhi 4 ribu jam penayangan itu cuma waktu disitu di sore hari itu saya lihat jam penayangan yang berubah 4 ribu 4 jam 4 ribu 4 jam teman saya Ricardo Celaban Jaya yang youtuber itu juga dia bertanya udah bisa kayaknya pengajuan udah cuma saya ragu ini 4 kali saya ini keempat kali saya untuk mengajukan untuk monetize menjadi partner youtube ini keempat kali saya masih goyang saya masih takut gitu saya coba saya beranikan dirilah untuk mengklik untuk pengajuan pengajuan itu saya klik dalam hati saya menibut nama Tuhan saya saya klik saya beranikan disitu dan teman-teman puji Tuhan saya bersyukur disitu saya mengajukan jam 5 sore untuk pengajuan keempat itu saya jadikan jam 5 sore itu sama teman saya disitu ada ini jam 4 sore jam 4 sore sorry saya jadikan jam 4 sore sama teman saya disamping saya itu Ricardo Celaban itu saya buka jam 10 malam ada jimil yang masuk jimil yang masuk itu tekan saya baca selamat channel youtube anda Indonesia tinjak sudah diterima untuk bergabung program partner youtube dan kini dapat monetize disitu disitu saya menangis laki-laki menangis itu itu menunjukkan rasa bersyukur saya yang luar biasa disitu saya menangis perjuangan selama 2 tahun hampir menyerah teman-teman disitu saya benar-benar waduh berjuang selama ini dari bolak-balik bolak-balik mencoba pede karena saya orang yang tidak pede teman-teman disitu dan ke depan mungkin saya akan mulai pede karena ya ada penjemangat lah kan gitu saya disitu berdoa teman-teman malamnya jam 10 saya berdoa terima kasih Tuhan terima kasih saya berdoa terus saya ada pengaturan untuk meniklanan saya coba klik untuk meniklankan semua dan teriklan teman-teman saya coba buka satu video video milik saya iklan disitu disitu kayak saya dekat kamar sebelah karena ini ruangan ruangan youtube ke kamar sebelah saya 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 istri raya bunda loh bunda itu istri saya terkejut kenapa gitu bunda saya ceritakan panjang liru waduh dia pun ikut kayaknya muka itu waduh bersyukur saya bersyukur mulai ke depan get lah buat video seperti itulah teman-teman jadi saya bercerita ini teman-teman untuk memotivasi teman-teman untuk buat teman-teman kembali semangat dan saya saya sarankan real lah video teman-teman semua konten teman-teman itu usahakan real punya teman-teman biar saya bercerita tentang pengalaman pribadi saya di youtube ini 2 tahun bermainnya dimana tentang pantingnya saya menggaji kema menggumbah menggumbah bahkan muncul hati youtube juga tidak berhasil jadi saya bersyukur dan saya bisa berbagi kepada teman-teman untuk teman-teman yang belum monetize saya sarankan untuk menghapus biar teman tidak kalah semangat nanti setelah pengajuan ternyata konten berulang cobalah untuk memfokuskan youtube teman-teman entah itu akun pribadi teman-teman entah sesuatu hal tetapi dia fokus dan juga real punya teman-teman jangan untuk jangan mencoba untuk menggandakan video orang dari instagram dari youtube cuman untuk teman-teman yang berhasil selamat karena anda juga mungkin orang yang teliti teman-teman yang belum monetize saya saya memberikan motivasi semangat lah mulai saat ini semangat lah karena tidak ada hasil yang tanpa perjuangan teman-teman dan saya pribadi buat teman-teman yang menonton video ini saya dengan kerendahan hati saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk terus mencukup video youtube kita ini dan jangan lupa teman-teman untuk like komen subscribe youtube kita ini biar berkembang dan saya bisa menceritakan tentang apa yang bisa saya berikan kepada teman-teman apa informasi penting untuk teman-teman sekali lagi dengan kerendahan hati saya mengucapkan terima kasih banyak untuk supportnya teman-teman kepada channel ini selamat menikmati